Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021 sebagai berikut. Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2-4 di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona. Kebijakan itu diperpanjang selama tujuh hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus hingga tanggal 6 September 2021. Keputusan tersebut diumumkan Presiden Joko Widodo pada Senin tanggal 30 Agustus 2021 malam. Untuk wilayah Jawa-Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya. Sehingga wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Untuk Semarang Raya berhasil turun ke level 2. Sehingga secara keseluruhan di Jawa-Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 51 Kabupaten Kota menjadi 25 Kabupaten Kota. Level 3 dari 67 Kabupaten Kota menjadi 76 Kabupaten Kota. Level 2 dari 10 Kabupaten Kota menjadi 27 Kabupaten Kota. Untuk wilayah di luar Jawa-Bali juga terjadi perbaikan. Level 4 dari 7 Provinsi menjadi 4 Provinsi. Level 4 dari 104 Kabupaten Kota menjadi 85 Kabupaten Kota. Level 3 dari 234 Kabupaten Kota menjadi 232. Kabupaten Kota. Dan level 2 dari 48 Kabupaten Kota menjadi 68 Kabupaten Kota. Kemudian level 1 dari tidak ada Kabupaten Kota menjadi 1 Kabupaten Kota. Hasil evaluasi juga menunjukkan penerapan protokol kesehatan di beberapa sektor sudah memperlihatkan hal yang cukup baik. Untuk itu pemerintah kembali melakukan beberapa penyesuaian yang akan dijelaskan lebih rinci oleh Menko dan Menteri-Menteri terkait. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!